Hai, balik lagi sama aku Ulpi, tentunya di channel Seven Summits Camera, kali ini kita nggak akan kasih kalian tips atau trik, tapi kita akan review salah satu mikrofon yang katanya lagi gencar-gencarnya dicari banyak orang, apa itu? Tonton video ini, sampai selesai! Terima kasih telah menonton! Nah, kali ini kita review salah satu mikrofon dari merk Saramonic, apa merknya? Saramonic Blink 500 B2, ini tampilan awalnya dari luarnya, udah kayak box HP sih ya, tapi agak panjang, dan disini kita kenapa pilih yang B2? Karena disini ada dua transmitter katanya, tapi nanti kita coba buka aja, nah kalau ada yang merk satu lagi, atau tipe satu lagi, yaitu Blink 500 B1, dimana, nah si transmitternya tuh dia cuma ada satu, dan resipernya cuma satu, nah kalau yang B2 ini, kita dikasih dua transmitter, dan satu resiper, apa aja? Kita langsung unboxing! Mudah juga sih ya, tinggal slate ke atas, ini ada tempat buat slate-nya juga, nah, tampilannya emang, aduh, cool banget ya, Saramonic Sound Remakeable, wow! Disini kita udah unboxing sebelumnya, kita udah coba juga, hasilnya mantep, nanti kita akan kasih video di akhir, gimana perbedaan pake Saramonic dan enggak ya, nah, disini kita dikasih manual books, nah, ada satu tips buat kalian yang sering beli, atau pertama kali ingin beli, salah satu gear fotografi atau videografi, jangan kalian lupain untuk baca manual book dulu, karena ini begitu penting, enggak banyak orang tahu info-info yang di dalamnya ini, nah, kali ini kita langsung unboxing aja nih, apa aja yang ada di poch-nya, kita langsung buka, oke, disini kita dikasih dua clip-on, nah ini sih kalau keliatannya sih kayak clip-on omni-direksional ya, tipenya, yang dimana kita, si microphone ini bisa menangkap 360 derajat nih, jadi, di sekitar clip-on ini dia langsung bisa menangkap suara yang masuk ke clip-on ini, ada dua karena kita dikasih transmitternya dua kali ya, jadi clip-onnya juga dua, udah ada penjepitnya juga, enggak terlalu panjang sih kayaknya ya, kita tinggalin dulu, ada apa lagi, disini ada juga, oh ini nih, USB Type-C, nah, kita dikasih tiga USB Type-C, sekaligus tiga nih guys, nah, jadi, si ini tuh emang si Saramonic-nya ngasih kita buat, nge-charge, jadi ini tuh buat nge-charge, USB Type-C, tapi kita nggak dikasih kepalanya, kita harus cari lagi kepala atau kepala charger yang biasa kita gunain untuk nge-charge smartphone kita nih, nah, yang terakhir kayaknya, nah, dikasih dua audio jack, nah, dua audio jack ini, terlihat sama ya, terlihat sama, ternyata memiliki dua fungsi yang berbeda, nah, yang pertama itu ada TRS, kalau kita sebut ya TRS, karena ini ada dua lingkaran hitam, apa fungsinya yang dua lingkaran hitam atau TRS, itu untuk ke kamera kita, nah, untuk dicolokkan ke kamera, sedangkan yang tiga lingkaran hitam, nah, ada yang tiga kan, nah, yang ini yang tiga, TRRS, beda R1 sih, nah, ini buat kita colokin ke smartphone, jadi kalian bisa pilih nih, kalau kalian pakai kamera, pakai yang TRS atau dua lingkaran hitam, kalau kalian pakai smartphone, pakai yang tiga lingkaran hitam atau TRRS, setelah unboxing poch yang tadi ya, kabel-kabel yang ada di poch, sekarang kita unboxing yang ada di boxnya, tentunya si pemeran utama, si ceremony bling 500, B2, nah, kita dapat dua transmitter dan satu receiver, apa itu fungsinya, nah, kita bedah satu-satu, oke, kita, ini ya, build quality-nya nih, ada apa, ini kayak bahan plastik gitu, bahan plastik, dan beratnya itu ketika, ini, kisaran 35 gram, nah, nanti kita bahas juga keunggulan-keunggulannya dan kelemahannya apa, tapi di sini kita bahas dulu tentang fisiknya nih, fisiknya udah, uh, cool banget ya, cool banget, nih, ini ada tulisan Saramonic, bling 500 transmitter, jadi nggak akan ketuker sama si receiver itu, di sini juga ada tombol on-off, di sini, on-off, dan nanti kita coba on-off-nya kayak gimana, terus di sini ada volume dan, volume plus dan minus, dan ada pair, nah, ini pair itu untuk menyambungin antara si transmitter ke receiver itu, terus di sini ada lubang buat ini, mic-nya juga, dan di sini ada colokan mic untuk ke HP dan ke kamera, dan di sini ada USB untuk nge-charge yang tadi tuh, yang pake type-C, nah, sekarang kita coba nyalain, nyalain ya, nah, ini salah satu kelebihannya, ini tuh mudah banget untuk dinyalakan, dan untuk disambungkan atau di pairing ya, kita cukup tekan sampai ada lampu warna biru, nah, ada flash warna biru kan, ketika dia kedap-kedip biru, itu dia lagi mencari temannya atau si transmitter ini, karena transmitternya belum dionin, jadi dia masih mencari tuh, masih belum pairing ya, nah, ketika kita nyalain, dengan on-off yang sama, tekan, 3 detik lah ya, tuh, 2, 3, nah, langsung nyalakan, kan, dia juga kedap-kedip, sampai dia, nah, ketika ini tidak kedap-kedip, berarti dia udah pairing, atau udah nyambung nih, antara si transmitter ke si receiver ini, nah, kalau kita dipake untuk ada talentnya 2 orang, atau kita menangkap audio untuk 2 area, atau 2 secara berjauhan, kita bisa pake yang satu lagi nih, ini keunggulannya juga nih, kita bisa gunakan 2 transmitter, dengan 1 receiver, jadi 1 receiver bisa menangkap 2 transmitter Saramonic ini, nanti kita coba nih, 1 transmitter bagaimana, 2 transmitter kayak gimana ya, nah, disini ada warna biru, nah, ini ada warna merah, kalau ada warna merah ini, warnanya solid ya, atau tidak kedap-kedip, ini menandakan bahwa si Saramonic ini belum di-charge, atau baterenya tidak pull, kalau pull biru kayak gini, ini tuh pull, nah, kita bisa atur volumenya di sebelah kanan, ada minus, jadi ada 3 indikator kayaknya, 3 kali, 3 kali plus, tuh, 2, 3, jadi, emang si Saramonic ini belum memiliki layar, tapi kita bisa melihat di ininya, di warnanya, nah, ini kan sudah nyambung ya, ketiganya udah pairing, atau udah nyambung, disini kan, receiver dan transmitter, gunanya receiver itu, kita pasangin di kamera yang akan kita gunakan, kalau si transmitter, gunain siapa yang mau pakai audionya, nih, atau mikrofonnya, nih, kita coba pasangkan ke kamera yang akan kita gunakan, kita simpan dulu di sini, 1, kalau kita coba ambil, tadi nih, yang TRS, atau yang lingkarannya ada 2, tuh, yang lingkaran hitamnya ada 2, karena kita mau pakai di kamera, kita coba gunakan di sini, tinggal celokin di sini, di line out, atau dekat yang si pair ini, lalu kita sambukan langsung ke hot shoe yang ada di kamera, nih, ini keunggulannya mudah banget untuk digunakan, nah, tinggal langsung aja kita masukkan, langsung deh, dia nyangkut di kameranya, dan gak jam gampang copot juga, nah, lalu kita masukkan ke audio ini, yang ada di kamera, yang satu laginya, nah, di kamera tampilannya seperti ini, lalu, setelah pairing, nah, kita gunakan yang si transmitter ini, nah, transmitter ini, enaknya, mudah dibawa kemana-mana, nih, bisa gini aja, bisa kita seperti mic, kita pegang kayak gini, tidak terlihat kan, karena ringkas dan mudah dibawa kemana-mana, nih, nih, bisa gini aja kita, lalu tes, 1, 2, 3, nah, nanti kita coba juga, hasilnya kayak gimana, digenggam kayak gini, lalu bisa juga, yang seperti ini, banyak vlogger-vlogger, artis-artis juga yang pakai kisar harmonik yang cuma digantung di bajunya aja, kayak gini, langsung udah langsung ngomong aja, dan ada satu lagi, yang tadi pakai mikrofon, atau pakai clip-on-nya ini, nih, kita cukup langsung buka dulu, ya, ini kisaran kayaknya 1 meter sih, ya, jadi cukup buat disaku celana, dan ini dipakai untuk si clip-on-nya dekat baju, nah, ini bisa kita set, cantrolin sini, dan ini, colokin aja, ke yang tadi, yang dekat USB, yang ada tulisan mic-nya, nih, langsung aja dimasukin, that's all, nanti kita cek juga, nih, perbedaan yang si transmitter tanpa clip-on, dan yang juga pakai clip-on, dan yang satu digenggam, nih, dan kita akan coba juga, seberapa jauh jarak mereka bisa berpisah, gitu, ya, jadi, si receiver-nya di mana, transmitter-nya di mana, kita coba nanti, videonya, dan kalian temuin perbedaannya, deh. Oke, teman-teman, sekarang kita coba, nih, si Saramonic Blink 500 B2-nya, nah, oh iya, sekarang Ulpi ngomong tanpa mikrofon, atau audio apapun, ya, jadi real dari kameranya langsung, nah, seperti apa? Cek, 1, 2, 3, nah, nanti kalian bedain, ya, bagaimana sebelum pakai Saramonic, dan sesudah pakai Saramonic, sekarang kita coba, ya. Udah digenggam tiga aja, udah satu genggam, nih, enaknya Saramonic itu kayak gini, compact banget. Oke, sekarang kita kan mau pakai yang ke kamera langsung, jangan lupa pakai yang TRX, atau yang lingkarannya ada dua, nih, lingkaran hitamnya ada dua, kita cobain langsung pasangin ke kamera. Kita simpan dulu yang satu. Jangan kebalik, ya, kita pasangin receiver ke kamera, dan transmitter buat audio yang kita nanti akan pegang. Kita colokin aja, di line out, lalu, kita pairing. Pairing-nya seberapa lama, kita coba test. Ini tiga lagi. Nah, cukup tiga detik, dia langsung nge-pairing sendiri, atau auto-pairing-nya emang cepet banget, gitu ya, sampai nggak ada kedip-kedip-nya, jadi solid warnanya biru. Nggak ada kedap-kedip, itu udah pairing dia artinya. Sekarang kita coba colokin ke kamera. Nah, sekarang ini kan udah pairing kan ya, sama si recipe. Persema transmitter, kita coba, nih, audionya. Cek, cek, satu, dua, tiga, cek, satu, dua, tiga. Gimana perbedaannya sebelum pakai Saramonic dan sesudah pakai Saramonic? Oke, teman-teman, tadi kita udah cobain kan satu transmitter, sekarang kita cobain ke dua transmitter. Jadi, kita butuh bantuan dari... Kakak Ikhlas, boleh cobain Saramonic-nya, oke, siap, kita maju ya, maju sedikit. Oke, ini cek suara Ulpi pakai satu transmitter. Oke, Kak Ikhlas, boleh ngomong? Kita cobain tes. Cek, 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 ini suara Ikhlas tanpa transmitter. Itu tanpa transmitter. Sekarang kita cobain ke dua transmitter ini. Di pairing, tiga detik. Nah, coba, mas. Cek, cek, satu, dua, tiga, ini suara Ikhlas menggunakan transmitter. Oke, jadi... Sekarang kita coba tes kekuatan sinyal jauhnya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, disini saya menggunakan transmitter dengan jarak receiver yang kurang lebih sekarang sudah mencapai 5 meter. Receiver-nya itu di sana. Di sana, receiver-nya. Apakah suaranya masih jelas? Testing, testing, satu, dua, tiga. Testing, testing, satu, dua, tiga. Oke. Sekarang jaraknya kurang lebih sudah mau 10 meter. Mungkin sudah 10 meter. Apakah suaranya masih jelas? Testing, testing, satu, dua, tiga. Testing, testing, satu, dua, tiga. Ya, ini. Si Saramonic. Blink, lima. Oke. Testing, set. Ini kira-kira 15 meter. Apakah suaranya? Oke, jadi ini suara transmitter UPI yang dekat receiver. Dan ikhlas berada kurang lebih 1 sampai 15 meter. Itu hasilnya. Nah, nanti kalian cobain perbedaannya nih. Antara ikhlas yang jauh 15 meter dan sekarang UPI yang dekat banget dengan receiver. Gimana perbedaannya? Nanti kalian tentuin sendiri. Oke, teman-teman. Sekarang kita cobain percobaan keempat. Atau percobaan terakhir nih. Kita bandingin antara yang pakai clip-on dan tidak pakai clip-on. UPI tidak pakai clip-on ya. Oke, kita coba ngobrol deh. Oke. Halo, kakak ikhlas. Halo. Apa kabar di hari ini nih? Baik. Baik banget. Baik banget. Kenapa nih pakai baju biru? UPI aja pakai kemeja. Hmm, karena kan sebenarnya aturan kantor harusnya pakai baju biru. Oh iya. Tapi UPI nih yang melanggar peraturan. Karena sedang syuting ya. Oh iya. Gimana sebentar lagi nih mau istirahat. Kebetulan kan ini udah siang kayaknya. Mau makan apa nih? Kita tuh mau coba ayam geprek. Kekomendasi UPI. Katanya ayam geprek di sini enak. Betul. Harus nyobain itu ayam geprek dekat Indomaret tokonya. Setelah syuting kita langsung lanjut makan. UPI antar ya? Bayarin ya. Jadi itu percobaan yang pakai clip-on dan tidak pakai clip-on. Oke. Nah, itu dia tuh perbedaan antara si Sarah Monique pakai clip-on dan enggak. Gimana tuh? Gimana menurut kalian? Perbedaannya jelas, signifikan atau bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Nah, jadi si Sarah Monique ini menurut kita ini sangat worth it atau layak banget digunain. Apalagi buat konten kreator-konten kreator yang suka bikin podcast, wawancara. Ini suaranya lebih smooth gitu kan. Lebih smooth, lebih fokus gitu. Lebih jernih. Apalagi ini lebih simple. Itu deh. Nah, setelah tadi kita unboxing sekaligus review tentang Sarah Monique Blink 500 B2. Sekarang kita list deh satu-satu tentang kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Sarah Monique ini nih. Apa aja? Oke, kita bahas satu-satu ya. Kelebihannya yang pertama sih udah tentu ya. Ini mudah dibawa kemana-mana. Karena, wah, nih, dimulai dari dua transmitter dan satu receiver, bisa satu kali genggam, bisa ketiga-tiganya kita ambil. Bisa juga kita masukin langsung ke saku kita. Jadi, nggak usah terlalu banyak ribet bawa ini itu kan ya. Terus, untuk durasinya, durasi atau ketahanan baterainya, ini bisa sampai 6 jam full dipakai. Jadi, 6 jam kalian bisa gunain ini sampai merah harus kalian cas. Jadi, 6 jam ini masih kuat nih si Sarah Monique ini. Yang ketiga nih, si Sarah Monique ini memiliki, ternyata memiliki 18 channel di si pairing-nya ini. Tapi, kita dimudahkan oleh yang satu auto pairing itu tuh. Yang ketiga, yang keempat ya. Tadi yang ketiga, keempat, saking banyaknya ya. Yang keempatnya, itu kita dikasih USB Type-C. Jadi, kita nge-chargernya itu pake USB Type-C yang notabene itu si USB Type-C itu kekinian banget kan ya. Udah semua smartphone sekarang juga kan udah pake Type-C ya. Jadi, kita nggak usah atau nggak usah takut untuk kehilangan atau sibuk mencari buat chargernya. Karena udah USB Type-C. Setelah itu, si built-in mid-nya ada di atasnya nih. Enak banget ketika kita sambungkan ke baju, dia itu langsung menangkap suara yang langsung ke kita di sekililing kita. Pokoknya, nanti bisa dilihat di video contohnya deh ya. Si audionya kayak gimana. Kelebihan yang kelima nih. Yang kelebihan ini sangat-sangat dicari oleh orang karena apa? Memiliki dua transmitter dalam satu receiver. Satu lagi, kelebihan yang paling utama apa? Dan ini kayaknya sih mempengaruhi kalian untuk beli atau nggaknya nih si Saramunik ini. Kelebihan yang paling ditunggu-tunggu. Karena harganya murah. Jadi murah nih. Jadi yang si B2 itu, yang dua transmitter itu, disaran harga 2 juta sampai 2,5 juta lah. Gimana tokonya ya kan? Tokonya kadang berbeda-beda kan? Nanti kita cantum juga sih di kolom deskripsi ya. Kita beli di mana gitu. Sekarang kita bahas kelemahannya. Nah, kelemahannya apa aja nih yang dimiliki Saramunik Blink 500 B2 ini? Nah, setelah tadi sembilan kelebihan, menurut saya sih, atau menurut kita, si pensumit kamera, si Saramunik Blink ini memiliki hanya dua kelemahan. Yang pertama nih, kelemahan yang pertama, ketika kita sudah terbiasa dengan audio atau mikrofon yang memiliki LCD, minimal LCD untuk memperlihatkan minimal ketahanan baterai, atau plus minus dari volume kan. Yang kekurangan yang kedua dari Saramunik Blink 500 B2 ini, yaitu ketika kita nge-charge, nggak bisa satu kali langsung charge atau satu kabel gitu. Jadi, kita harus memiliki tiga kepala charger, karena kita kan tadi dikasih tiga colokan USB ya. Nah, kita jadi harus nge-charge satu-satu. Nah, itu dia review tentang Saramunik Blink 500 B2. Semoga di video ini kalian memiliki pertanyaan, atau nggak rekomendasi nih, tentang apa aja sih kekurangan dan kelebihan yang belum kita sebutkan tadi, atau kalian memiliki rekomendasi untuk, Kak, bagaimana sih tips atau trik untuk tentang fotografi dan videografi, boleh kalian tulis semuanya di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Ikutin channel kita terus untuk membuat video-video lainnya. See you in the next video. Goodbye!